PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih pemirsa dan masih setiap bersama kami dalam Info 7 Malaraya. Memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM. Jumat pagi melakukan senam sehat bersama ASN dan masyarakat di Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Malang memohon doa restu dari masyarakat agar dapat menjalankan tugas sebagai PJ Wali Kota Malang dengan baik. PJ Wali Kota Malang bersama ASN dan masyarakat melakukan senam sehat dalam rangka memeriakan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Senam sehat bersama ini berlangsung di halaman depan kantor Balik Kota Malang. PJ Wali Kota Malang bersama ASN dan ratusan warga Kota Malang terlihat antusias mengikuti senam sehat dengan melakukan gerakan-gerakan yang diberagakan oleh tiga orang instruktur senam. Usah melakukan senam sehat, PJ Wali Kota Malang juga menyapa ratusan warga Kota Malang yang mengikuti senam tersebut. PJ Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan memohon dukungan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai PJ Wali Kota Malang. PJ Wali Kota Malang juga mengapresiasi sambutan hangat dari warga Kota Malang dan mengajak warga Kota Malang untuk bersama-sama dalam membangun Kota Malang menjadi lebih baik. PJ Wali Kota Malang Yaitu kemudahan kesehatan dalam menjalankan segala urusan Saya dan Ibu Mr. Isri dan jajaran pemerintah daerah Tentunya juga berharap ingin meminta doa dari seluruh warga Kota Malang Untuk bisa melaksanakan tugas dan amanah dengan baik Untuk kesetiaan masyarakat Kota Malang yang lebih baik Saya yakin dan saya selama 3 minggu disini merasakan kekeluargaan yang sangat luar biasa Merasakan keagrabanan yang sangat luar biasa dan penerimaan yang sangat luar biasa dari Kota Malang Mudah-mudahan dengan kehangatan, dengan keluargaan dan siaturahmi kita Saya akan menjalankan amanah dengan baik Saya ingin melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari Kota Malang Demikian mungkin perkenalan singkat dari saya Sekali ini hidup Kota Malang Salam satu jiwa Salam satu jiwa Sementara selain senam sehat, juga dilakukan lomba joget kreasi antar OBD, BUMN, dan BUMD Lomba joget kreasi ini diikuti oleh 27 peserta Dimana masing-masing peserta diberikan waktu tampil selama 2 menit Dan dinilai oleh 3 orang tim juri Simon Alfidu melaporkan